assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara install 3g infolight ya teman-teman berhubung ada beberapa yang chat ke saya minta dibuatkan tutorial ya cara penginstalan memang sih ada error pada saat menginstal app 3g infolight ya teman-teman nah baik eh di sini kita download dulu ya nanti saya sertakan di deskripsi oke sudah di download ya teman-teman nah selanjutnya masuk ke sistem kemudian file explorer dan selanjutnya kita akan upload ke folder root ya temen-temen di root oke saya hilangkan dulu yang ini ya di sini masih tersisa luci app mcoslimit jadi saya hapus dulu baik sekarang saya upload ya temen-temen di ini ya uci app 3g infolight sudah saya pastikan dulu ya sudah ada ya temen-temen nah selanjutnya kita masuk ke terminal seperti ini jangan lupa opkg update dulu ya temen-temen kita tunggu sampai sukses dan selesai kemudian kita install ipknya dan pada saat penginstalan nanti memang ada error ya temen-temen dan error tersebut membuatnya tidak bisa berfungsi dengan sempurna nah baik kita menuju ke folder root ya cd spasi slash root dan enter kemudian kita ls dulu ya betul di sini sudah ada ya temen-temen berhubung karena cuma satu file ipk jadi saya opkg install bintang.ipk saja ya temen-temen nah kemudian kita kita enter seperti ini nah baik di sini sudah kelihatan errornya permission denied ya temen-temen configuring SMS tool luci app 3g infolight dan ada permission denied di usr live opkg info luci atau 3g infolight ya temen-temen nah kemudian yang dimaksud itu adalah errornya itu ada di lain configuration 4 user user apa usr3g infolight set3g infolight.sh nah disitulah yang harus diurubah permisi ya ya temen-temen nah jika sudah ter knight seperti ini ini di abaikan saja yah uc entry not found kembali kita masuk ke file explorer kemudian masuk ke folder usr kemudian masuk ke folder share dan disini ada folder 3ginfolight ya teman teman kita buka seperti ini nah ini yang dimaksud permission denied tadi ya teman teman di set 3ginfolight.sh nah bukan cuman ini sebenarnya yang permissionnya harus dirubah teman teman jadi semua yang berekspensi sh harus dirubah jadi disini ada pertama kita set dulu ya 3ginfolight.sh jadi untuk merubahnya ke permission untuk menghilangkan permission denied nya itu kita rubah ke permission 755 ya teman teman seperti ini jadi kita click change 755 dan juga 3ginfolight.sh kita ganti dengan 755 juga ya teman teman oke kemudian selanjutnya kita buka folder 3ginfolight.sh healing nya teman teman disini nah ke 3 file ini juga harus dirubah permission nya ya teman teman oke kita terubah satu satu seperti ini kemudian seperti ini lagi dan seterusnya ya teman teman ya sudah cukup ya saya rasa seperti itu yang lain tidak perlu cukup yang berekspensi sh saja ya teman teman sedangkan di folder 3ginfo addon sepertinya tidak ada file sh disini ya teman teman nah baik jadi seperti itu ya coba kita lihat disini disini belum muncul nih di modem belum ada ya teman teman berarti kita selain daripada clear case kita coba open new tape dulu ya ini kita exit kemudian kita cek lagi di modem nah sekarang sudah keluar ya teman teman nah seperti ini sudah muncul disini sudah berfungsi ya teman teman jadi saya rasa mudah ya untuk penginstalan luchi app3ginfolight ini jadi mungkin kenapa ada yang minta untuk dibuatkan tutorial karena di akhir-akhir penginstalan memang ada yang error permission denied teman teman seperti itu ya nah baik saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak ya teman teman kemudahan bisa diterapkan dengan sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh